Mirza Berita Jatim Kali ini kita ada di Cafe Hedon di Banyuwangi Pemiliknya adalah Kevin Mergonontol Anak dari pemilik Kopi Kapalapi Saya bersama Abah Lukih sedang mencoba menu baru Di Banyuwangi Cafe terbesar di Banyuwangi Luasnya 1,5 hektare Guys Pemiliknya ini juga Bapak David Ketua Kadin Banyuwangi Yang hobi koleksi pesawat Sama mobil-mobil Porsche, Ferrari Lamborghini dan lain-lain Kita akan masuk ke dalam Cafe Hedon di Banyuwangi Jalan Gajah Mata Oke guys Oke kita masuk Kita lihat mobilnya guys Ada Jaguar guys Wow mantap Selamat pagi Dua tahun ya Dua tahun ya Hampir dua tahun Satu tahun setengah Oke Ya 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 Orang Surabaya guys Ternyata Presiden Surabaya Yang punya kapal api guys Oke Kita lihat-lihat dulu Berkeliling Masih masa PPKM Jadi Tapi kalau malam ramai Ini guys Baru kali ini ke Edun kahpe Baru tahu kalau ada kahpe Sebesar ini 1,5 hektare guys Di Sabtu Peresmiannya itu KTM 4,5 hektare guys Hei don't touch Jangan disentuh Hei don't Kita yang disini Cuman ditari Kopi Oh iya Kita nikmati kopi Banyuwangi Sarapan Sarapan Iwak mitik Ah mantap Jadi Makanan khas Apa ya Penyuwangi teman-teman Jadi ayam Yang di Apa ya Dibakar Setengah direbut Kok ini Enak Kesini Jadi sambalnya Juga ada paru Dan kelapanya Enak sekali Mantap Jadi ada Sayutnya juga Tentu Bapu makanan Tradisional Di Banyuwangi Yang layak Teman-teman coba Kalau sedang ke Banyuwangi Nah Banyuwangi memang Terlihat jauh Lebih sepi Dari biasanya Apalagi ini Dari kemerdekaan kita Bentar lagi Ini detik-detik Dari proklamasi kita Nah Banyuwangi Beruntung sekali Ya hampir 10 tahun ini Mengembangkan Paki wisata Tapi paki wisatanya Ia memang Berkontribusi besar Tetapi masih ada Sektor-sektor lain Yang juga punya Kontribusi besar Sehingga mereka Perikunungan Tidak terlalu Terasa ya Meskipun turun gitu Tetapi Iya Mereka masih bisa bertahan Memang Kita kemarin Mampir ke Beberapa lokasi Keluar Ya ada Ada misalnya rumah makan Mahkota ya Namanya Pesona 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 ikan Makan ikan Yang paling top Di Banyuwangi Jadi dia di depan Hotel Ya Sangat terkenal Dialog Sangat terkenal Di Banyuwangi Yang tarifnya Kalau hari-hari Sangat padat itu Itu bisa Per kamar 3 juta Teman-teman Kalau hari ini Tarif IPKM IPKM Mereka masih pasang Tarif 1,6 juta Wow Mantap Di restoran Pesona itu Sudah ada yang mulai datang Dalam 2 minggu ini Sudah mulai ada penunjung Tetapi kapasitasnya Memang orang-orang lokal Jadi Sekitar Cuman 20% Jadi memang Teman-teman Hotel-hotel di Banyuwangi Itu sudah dengan protokol Yang sangat ketat Jadi kalau teman-teman Mau datang Silahkan aja Dari ke Banyuwangi Tentu Setelah Vaksin ya Omar Ini jangan diprotes Kok promosi vaksin terus Ya ini Mungkin bisa jadi Kita berbeda pendapat Tetapi kalau menurut saya Vaksin itu penting Karena dari pengalaman Kantor kami Berita Jatin Ada beberapa teman memang Yang kemudian Meskipun sudah vaksin Dia Terinfeksi Oleh Covid Virus ini Tetapi Mereka Alhamdulillah Masih bisa Selamat semua Karena memang Proses penyembuhannya Memang akan lebih bagus Kalau kita sudah tervaksin Jadi Daya tahan tubuh Lebih kuat ketika Menghadapi Virus itu Kita melawan virus itu Jadi Jangan Lupa vaksin dulu Yang Kedua Meskipun banyak orang bilang Efektivitas Vaksinnya Hanya 45% Nah gak apa-apalah Atau naik Immunitasnya 20% Gak apa-apalah Daripada gak naik Sama sekali kan Jadi kita harus Melindungi diri kita Yang kedua Yaitu kartu vaksin Yang ditunjukin Sama petugas total Jadi mereka ketat Kalau kita gak nunjukin Kartu vaksin Maka kita gak bisa masuk Oke Jadi Banyuangi luar biasa Luar biasa Semoga pandemi Segera selesai Semoga berlalu Industri pariwisata Punya kontribusi Lebih besar lagi Ekonomian Perekonomian Banyuangi Tetapi Meskipun industri pariwisata Sekarang nih Mohon maaf Sedang kesakitan gitu Sedang sangat menderita Tetapi Banyuangi Kita lihat Masih bisa bergerak Masih bisa bertahan Ini restoran yang Apa Yang top teman-teman Jadi Apa Coba Mas Agus Lihat Iya Wow Luas sekali 100,5 hektare Wow Yang ini 500 juta Ini dari Afrika ini Ini ya Iya ini Pasti ini Mas Agus Iya betul 500 juta Ini tanaman Kayak Manu Wali Songo Daunnya itu ada Biasanya ada 9 Namanya Dinamakan Wali Songo Ya Daunnya pasti 9 Kalau yang Sempurna pasti 9 Namanya Wali Songo Ini dari Afrika Harganya 500 juta Ini guys Oke Pesan apa Pesan apa Mas Agus Pesan apa ini Saya Excelsior saja Oh Excelsior Ingin merasakan Nikmanya kopi Banyuangi Ini sih Kalau Excelsior Sebetulnya ada Dimana Oh iya Tapi Bahwa Excelsior Punya Artinya Pak David Ini ya Sebagai Ponder Pak David Pak David Dokter gigi Teman-teman Iya benar Orang yang Memulai Karir dari bawah Untuk kuliah pun Untuk sekolah Itu Kuliah lah Sambil bekerja Tetapi akhirnya Apa namanya Bisa menjadi pengusaha Yang andal Dokter gigi Tapi pengusaha juga Jadi Sangat hebat Pak David Patung-patungan Jadi investor Bareng-bareng Dengan Anaknya Pak Memiliki kapal api Luar biasa ini Teman-teman Jadi Banyuangi Sebelum ini Memang ada Beberapa tempat Untuk Apa Menghabiskan malam Kalau kita liburan Ke Banyuangi Mengunjungi Jilin Mengunjungi Teluk Hijau Mengunjungi Apa namanya Pulau Merah Pantai Mustika Lobsternya Teman-teman Top Pantai Mustika Lobsternya Perlu dicoba Atau kita Mau naik Ke Ijen Untuk melihat Kawa Ijen Mantap Berangkat sebaiknya Pukul 12 Malam Atau pukul 1 Supaya kita Pada jenis hari itu Masih bisa melihat Apa namanya Api Birunya Jadi Blue Firenya itu Bisa kelihatan Dan itu Nah Atau kita pingin Berkunjung ke Bangsring Nah kalau kita Berkunjung ke Bangsring Itu pantai Yang kalau Teman-teman Naik jalan darat Dari Surabaya Itu sebelum Kira-kira 10 kilo 10 kilo Dari Ketapan Masuk Ke Kiri Masuk ke Kiri Kira-kira Hanya sekitar 2 kilo Tetapi kita Di situ Di partai Bangsring itu Akan menemukan Sebuah pantai Yang dikelola oleh Warga Yang disana Itu mengembangkan Terumbu karang Jadi pengunjung Itu bisa Apa Pesan Pesan Supaya dibuatin Terumbu karang Yang kemudian Bisa ditanam disana Nah tiap tahun Itu pengelola Lokasi pariwisata Itu Namanya siapa Mas Ikhwan Arief Mas Ikhwan Arief Itu akan mengirim Ke pantuan dia Terumbu karang Kita itu Hidupannya sekarang Seperti apa Nah selain itu Kita juga bisa Melepas tuke Nah kita disana Nanti akan dibagi Rol Tidak